What's up, people? Nama gue Astana di sini dan selamat datang di video Minecraft. Selamat datang di video kali ini, kita bakal melihat 21 update yang harusnya ada di Minecraft. Jadi, ada 2 pengertian dari video ini nanti, update yang harusnya ada di Minecraft itu ada 2 pengertian. Pengertian pertama adalah update yang seharusnya ada di Minecraft, tapi dihilangkan. Oke, update yang sudah ada di Minecraft, tapi dihilangkan di kemudian hari di update yang selanjutnya. Dan pengertian kedua adalah update yang sedang ingin direncanakan, yang sedang direncanakan dan akan dimasukkan dalam Minecraft, tapi tidak jadi. Jadi tidak, people. 2 pengertian dari 21 update yang harusnya ada di Minecraft. So, people, tanpa bahasa bahasa 3, ayo kita mulai! Dan seperti biasa, world by Astana Sing, walaupun itu sudah tidak biasa, kita sudah lama tidak membuat world kita sendiri, people. Dan ini adalah kira-kira gue mencoba untuk bikin world gue sendiri untuk showcase 21 update yang harusnya ada di Minecraft. Dan ya, world by Astana Sing. So, please, people, tinggalkanlah like di video ini sekarang juga. Jangan begitu, kalian sudah menghargai gue dalam pembuatan world dan video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik like. Dan buat kalian yang tombol subscribe masih merah, bro, klik subscribe sekarang juga. Karena Raison Astonis, The Astonis, sudah mau mencoba untuk subscribers. Sudah, bentar lagi. Oke, guys, langsung aja mulai. Pertama, people, giant. Giant sampai sekarang masih ada di Minecraft, people. Tapi tidak ada jika kalian tidak mengaktifkan dengan komen. Jadi ini adalah giant. Mob ini sebenarnya ada di Minecraft, people. Tapi sayang sekali dihilangkan dari Minecraft. Tapi kalau kalian pengen summon dia, sebenarnya masih bisa dengan komen yaitu slash summon giant. Oke, dengan begitu maka dia akan spawn dan kayak begini dia, dia itu zombie dan raksasa. Zombie raksasa, maka sebenarnya giant. Dan seharusnya dia ada di Minecraft, tapi tidak jadi dimasukkan karena dia terlalu susah. Kayak boss zombie gitu sih niatnya dia itu, tapi catatnya tidak jadi dimasukkan. Dan yang kedua, people, aku ke-15an. Oh, sebenarnya yang ini, ding. Yaitu dragon. Oke, kita selesai ada yang namanya dragon and the dragon, people. Dan ini sebenarnya kekurangan huruf sih. Bukan cuma dragon doang, melainkan adalah red dragon. Atau naga merah, bossku ya. So, kita spawn di sini dan ini dia, people. Nggak kelihatan ya, people. Karena ada ini. Oke, jadi waktu itu gue spawn itu red dragon. Dan catat waktu gue spawn, dianya malah memenuhi dunia ini. Akhirnya harus gue bunuh dan saat gue bunuh malah ke spawn ini. Yaitu ini dia, crying obsidian. Oke, kita tahu sendiri kalau crying obsidian itu dikembangkan lagi ke Minecraft. Jadi sempat ada crying obsidian, kemudian dihilangkan, kemudian ada lagi. Nah, ini dia, crying obsidian. Dan ya, cuma gini doang. Dan red dragon kalau kalian bunuhkan, dia akan spawn yang namanya kayak portal red dragon gitu. Yang ini tadi, kalian bisa lihat ini tadi. Dan kemudian di atasnya ada kayak telur. Dan telurnya adalah red dragon egg. Dan ya, dia sama kayak ender dragon. Cuma dia itu merah, people. Dan ini adalah red dragon. Ya, itu seperti ender dragon. Cuma warnanya merah. Nomor tiga, quiver, people. Ini quiver ini seperti ini, people. Quiver adalah sebuah item yang dimana tempat untuk menanam-menanam. Untuk meletakkan arrow kalian, people, ya. Jadi kalau kalian punya arrow banyak, kalian nggak perlu taruh di sini. Kalian tinggal taruh aja di sini. Dan maka kalian akan lihat di karakter kalian bahwa kita membawa quiver. Yaitu tempat panah atau tempat arrow. Dan kita bakal lihat cara craftingnya adalah di sini. Quiver. Dan ini cara craftingnya itu menggunakan feather, string, string. Dan kemudian enam leather. Dan jadilah quiver, people. Dan quiver juga bisa di crafting dengan beberapa leather armor. Beberapa? Beberapa armor, people, ya. Nggak cuma leather doang. Tapi juga bisa dengan chainmail, iron, diamond, dan nether. Jadi cara craftingnya adalah agama-agama. Tinggal quiver ini, people. Kalian pasang aja di sini. Dan kemudian kalian ambil kayak armor gitu, misalnya. Oke. Misalnya armor lah ya. Kemudian kalian kasih quiver. Kemudian kasih armor. Maka kalian jadi armor with quiver. Kayak gitu, people. Dan ini bagus banget. Jadi kalian bisa naruh panah kalian di quiver tanpa harus memenuhi inventory. Dan bagusnya lagi, kalian bisa menjadikan satu quiver dengan armor. Jadi kalian misalnya pengen pakai armor. Dan pengen pakai quiver, ya tinggal jadi satu aja quiver dengan armor. Nggak perlu kayak gini nih. Kalau kayak gini kan kita nggak bisa pakai armor ya. Kayak Elytra gitu. Elytra kita nggak bisa pakai armor. Karena ada Elytra-nya ya. Menyebalkan. Jadi kapan update kira-kira ya Elytra bisa gabung ke armor. Gue pengen banget sih. Nomor 4. Sebenernya ilusioner. Sebenernya ilusioner ini sudah ada di Minecraft dari lama, people. Dan sebab kalian juga masih ada. Sebenernya kalau kalian pengen spawn dia, gunakanlah komen ini. Sammon Minecraft Illusioner. Oke. Posisinya nggak perlu. Nggak perlu kalian nggak butuh. Yang penting ini aja dia. Pasti kalian bakal langsung kayak spawn gitu. Nah, kita bakal spawn. Ini adalah ilusioner. Jadi ilusioner ini sangat mengerikan sekali, people. Jadi makanya kenapa dihilangkan? Karena sebenarnya dia itu terlalu sulit untuk dilawan. Jadi kalau kalian buat kalian para pemain. Bedrock Edition atau pemain yang di HP ya. Itu akan sangat kewalahan sekali melawan ini bocah ya, people ya. Jadi gue bakal ngambil beberapa peralatan. Dan ini, dan ini. Dan kita bakal ke slash game. Survival. Go! Oke, itu double. Itu double. Dia mengeluarkan. Oh, shit. Dia mengeluarkan. Anu-anunya, people. Ilusinya, people. Lihat tuh. Mana yang asli? Mana yang asli? Gue kata mana yang asli, woy. Kita harus lihat mana yang asli kira-kira yang mengeluarkan panah. Oke, ini kayaknya sisi. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Oke, cerita gampang juga sih, people. Nggak terlalu banyak nyawanya sih, people. Langsung bisa KO gitu aja sih, people ya. Tapi kalau kalian main di Bedrock atau di Bedrock sebenarnya masih gampang ya. Kalau kalian main di keyboard dan mouse. Tapi kalau kalian mainnya di HP, mungkin akan agak sedikit kewalahan, people. Maka itu dihilangkan dari Minecraft selamanya. Tapi kalau kalian ingin coba, mungkin ada komennya di Minecraft yang di HP. Silahkan aja langsung. Tadi komennya sama seperti ini. Langsung di cek. Oke, nanti gue main di Surabat aja. Gue nggak bisa buka. Langsung aja di kalian klik ini seru apa. Comment ya. Kalian langsung coba aja di HP. Apakah bisa atau nggak? Silahkan coba ya. Nomor 5, Infinite Lava, people. Jadi nomor 5 ini adalah Infinite Lava. Di mana kalian bisa meletakkan lava kayak begini. Kayak begini dan begini. Sebenarnya nggak perlu sebanyak ini sih. Tapi cukup dua aja dari sisi sini dan sisi sini aja. Sama kayak kalian taruh air, people. Oke, ternyata sedikit ada yang namanya Infinite Water. Iya kan? Oke, kita taruh Infinite Water di sini, people. Siki. Nah, kayak gini. Satu di sini. Dan dua di sini. Jadilah Infinite Water. Kalian ngambil sebanyak yang kalian inginkan. Dia nggak bakal habis. Begitu juga dengan lava. Tapi saya sekali ini dihilangkan. Dimana craft beta kalau nggak salah. Dari craft beta 1,9. Dan BTW itu emang nggak berisik. Apa gue bakal slash skill aja deh. Misalnya kembali ke Infinite Lava. Kalau kalian memiliki bucket. Maka kalian bisa mengambil sepuas mungkin yang kalian inginkan. Maka kalian tidak akan kehabisan airnya. Walaupun ngebak seperti ini ya, bosku ya. Oke. Tapi kalau lava kalian ngambil, people. Maka dia akan habis. Oke. Maka akan habis, people ya. Tapi berbeda banget kalau kalian main di Minecraft beta. Sebelum 1,8. Atau mungkin kayak di alpha sih yang gue lupa-lupa inget. Ya, people ya. Itu lava jika kalian buat kayak air gini tadi, people. Itu maka tidak akan terbatas. Eh, maka tidak akan habis-habis. Aliasnya tidak terbatas. Dan jika kalian membuatnya kayak gini, people. Kita bakal taruh di sini kan ya. Nah, kayak begini. Kemudian kita bakal taruh di sebelah sini, 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 dan sini. Maka apakah akan jadi Infinite Lava? Tentu saja tidak, bosku. Tentu saja tidak. Yang ada dia malah habis, bos. Oke, habis, habis, habis. Dan ya, kayak gitu lah, people ya. Alasan kenapa ini dihilangkan, people. Karena terlalu OP. Terlalu overpower banget. Jika lava ini sampai tidak terbatas, people. Itu ya. Maka kalian akan menggunakan lava sebagai alat pembakaran yang sangat banyak banget, people ya. Tapi sumpah, ini bakal OP banget. Makanya ini dibikin terbatas. Karena kalau sampai tidak terbatas, dia bakal OP banget. Dan yang namanya coal tidak akan berguna selain untuk membuat torch. Jadi coal nggak bakal digunakan untuk membakar-bakar. Pokoknya akan bakal OP banget sih kalau sampai lava tidak Infinite. Kembali, lava akan OP banget sih kalau Infinite, sorry. Nomor 6, Dirt Slap, people. Ini dia, people. Ini adalah sebuah prototipe dari Notch, yaitu Dirt Slap. Dirt Slap ini dulu pernah ditambahkan di Minecraft. Jadi dulu pernah ada footage selama Notch bermain Minecraft atau Notch mengembangkan Minecraft. Dan kemudian di footage itu terlihat sekali bahwa kayak ada dirt. Tapi dia setengah tingginya. Ternyata itu adalah Dirt Slap. Dan sayang sekali sampai sekarang Dirt Slap tidak ditambahkan. Jadi waktu itu cuma uji coba doang sama Notch. Dirt Slap sampai sekarang tidak ditambahkan. Padahal ini cukup keren dan gue cukup suka dengan Dirt Slap. Yang artinya kita bisa memiliki tanah, grass. Siapa tahu Dirt Slap ini bisa jadi Yano juga loh. Bisa jadi grass block juga kan ya. Kalau bisa dia kena air atau kena matahari gitu, people. Jadi bakal bagus banget. Bakal ada grass block yang tingginya setengah gitu. Itu bakal keren sih, people. Tapi sayang sekali tidak ditambahkan oleh Notch. Tidak jadi. Nomor tujuh, partikel jejak. Kebalik, partikel jejak kaki. Oke, benar sih. Partikel jejak kaki. Ini adalah partikel jejak kaki yang kalian lihat sekarang, people. Kayak begitu. Maka jika kalian berjalan di pasir, maka warnanya akan seperti warna pasir. Abu-abu gitu. Dan tekstur pasir, kalau kalian perhatikan. Kalau kita jalan di batu, maka akan jadi abu-abu lebih gelap lagi. Karena kita jalan di batu. Ini adalah warna partikel kaki kita. Jika kita berjalan di kayu. Yaitu warna yang hampir sama seperti kayu. Dan agak gelap tapi people lihat. So, jejak kaki partikel itu kayak gimana? Kalian lihat ini yang partikel-partikel kewarnaan kaki gue ini, people. Ini harusnya dia tidak langsung hilang. Dia tidak langsung hilang. Melainkan harusnya itu. Nah, saat menculat-menculat seperti itu, ya people lihat partikelnya. Itu harusnya tetap stay di situ dan tidak menghilang. Tapi people sama Mojang dihilangkan bosku. Jadi ya, jika kalian jalan cepat gitu, maka langsung hilang. Nah, ini kan ada partikel dirtnya. Nah, itu harusnya partikel dirtnya nggak langsung hilang. Tapi ini langsung hilang, people. Kalian itu langsung hilang. Langsung hilang. Harusnya tidak langsung hilang. Melainkan stay dulu sekitar beberapa detik gitu, people. Baru langsung hilang. Tapi sama Mojang itu dihilangkan. Jadi saat kita jalan atau lari, partikel langsung hilang gitu aja. Nah, langsung hilang kayak gitu aja, people. Sangat disayangkan sekali. Nomor 8. Original human mob, people. Jadi dulu ada yang namanya human mob. Sebelum ada creeper, kemudian sebelum ada zombie, dan kemudian ada yang lain-lain, people. Ini adalah mob yang sebenarnya ada di mic-up. Yaitu yang pertama ada Beast Boy. Kayak gini bentukannya. Beast Boy. Yes, sir. Dan kemudian ada Black Steve. Right. Black Steve. Dia seperti Beast Boy, tapi dia Black. Dan kemudian ada Steve Talk. Gak pake Black. Dia sama seperti Beast Boy, cuma warnanya kulit putih. Dan itu adalah kulit hitam. Dan yang terakhir adalah Rana. Dia adalah cewek sendiri di sini, people. Dia adalah mob cewek sendiri di sini. Langsung ada cowok, Steve. Ada Steve. Dan kemudian Beast Boy. Dan itu apa sih? Black Steve. Dan dia adalah cewek sendiri. Dan mereka sebenarnya adalah mob, people. Kalau kita ke slash game mode, survive apa? Apakah mereka akan menyerang kita? Gue nggak tahu. Oke, kita bukul dia. Dan apakah dia akan menyerang kita? Oke, dia akan menyerang kita. Tapi tidak ada animasi menyerang. Apakah dia akan mengejar kita? Oke, kayaknya semuanya mengejar kita. Coba kita bepul. Oke, termasuk sih ini Steve. Steve! Kok mengejarku, Steve? Oh, tidak. Steve. Oh, wait. Kita nyerang satu. Kenapa kena semua, anjay? Oke. Iya, kan? Kita nyerang Steve doang nih. Tuh. Kena semua. Kena semua, bosku. Gue bakal ngambil ledgerade gue dan gue bakal coba nge-drop apa ya? Dan berapa nyaman mereka miliki? Wait, what? Nge-drop string? Sangat tidak masuk akal sekali, bosku. Beast Boy. Apa yang kau drop Beast Boy? Please, boy. Oke. What? Oke, feather sangat tidak berguna sekali. Rana apa yang kau drop? Rana, mohon maaf. Ini saya memukul wanita karena dia sebenarnya bukan wanita, people ya. Oke. Dia mob. Kok nggak drop apa-apa? Kok nggak drop topimu tadi itu? Astagfirullahaladzim. Oke, back black Steve. Where are you? Oke, you stupid. Oh, lo bisa masuk, anjir. Kok lo bisa masuk tapi lo nggak bisa keluar? Oh, iya. Dia pasti lihat sini tadi. Oke, dasar bodoh. Eh. Oke, emang black Steve. Apa yang kau drop? Apa yang kau drop? Nggak ada, people. Sayang sekali. Nomor 9, Killer Bunny, people. Sebenarnya Killer Bunny masih ada di Minecraft. Jika kalian ingin summon, silakan gunakan komen ini, people. Yaitu summon rabbit dengan type 99 kayak gini. Oke, gue bakal spawn dan ini adalah Killer Rabbit. The Killer Bunny maksud gue. The Killer Bunny. Jadi nama nametek ini nih gue nggak ngasih, people. Kalau kalian perhatikan di komen gue nih nggak ada nametek-nameteknya. Dan ini nameteknya diberikan langsung oleh Mojangnya. Yaitu The Killer Bunny. Dulu ini ada di Minecraft, kemudian dihilangkan. Karena mungkin terlalu OP. Karena kalian lihat ya, people. Gue bakal ke slash game mode. Survival. Kalian lihat ini. Wah, gue segitu ya. Sekali hit itu langsung kayak gitu, anjir. Tiga kali hit doang gue mati, co. Sama ini bocah ya. Karena emang dia tuh OP banget, people. Nomor sepuluh Glass Pillar, people. Ini adalah Glass Pillar atau tiang. Tiang apa namanya ya? Tiang kaca ya, people. Jadi ini dulu ada di Minecraft. Kalau nggak salah alpha atau nggak beta 1,2, people. Itu digunakan untuk menemukan yang namanya Stronghold. Jadi dulu Stronghold tuh belum ada yang namanya kayak Eye of Ender, people. Itu dulu belum ada Eye of Ender, people. Atau Ender, people tuh belum ada karena belum ditambahkannya Enderman. Jadi ini nggak ada, people ya. Dan begitu juga dengan Nether. Waktu itu Nether masih kosong. Belum ada yang namanya Blaze. Dan buat Blazer tuh nggak ada, people ya. Jadi cara menemukan Stronghold ini hanya dengan satu cara. Yaitu mencari Glass Pillar ini. Dan bagaimana cara mencarinya? Yang kalian perlukan cuma tengah jalan terus ke dunia Minecraft kalian, people. Di dunia Minecraft kalian jalan. Sampai kalian menemukan yang namanya Glass Pillar ini. Dan jika kalian menuju Glass Pillar ini, people. Kemudian kalian klik ke bawah. Oke. Kalian akan menemukan yang namanya Stronghold. Dan di Stronghold itu ada yang namanya End Portal. Tapi, people, waktu itu belum ada End Portal ya. Jadi ini gue anggap aja ini adalah Stronghold ya, people ya. Karena setiap Stronghold itu pasti ada End Portal-nya. Tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu tuh Stronghold belum tentu ada End Portal-nya. Dan jika kalian pergi ke Stronghold, kalian akan menemukan... Ya, Stronghold sih, people ya. Pokoknya kalau kalian intinya menemukan Glass Pillar, di bawah itu ada Stronghold. Dan ya, jadi gunanya Glass Pillar adalah untuk menandai Stronghold pada zaman itu. Nomor 11, Super Secret Setting di Pause Menu. Ini gue nggak tau cara mendemonstrasikannya gimana. Tapi buat kalian, silahkan yang punya launcher original atau launcher Minecraft ya, silahkan pergi ke Minecraft 1.8.1. Pokoknya jangan di atas 1.8. Oke, kemudian kalian ke Option dan kemudian kalian ke Video Setting. Maka di Video Setting itu ada pilihannya kayak Super Secret Setting. Buat kalian yang tidak tahu kayak gimana, silahkan tonton video gue yang nge-showcase tentang Super Secret Setting di Minecraft. Jadi langsung aja people cek videonya ada di description, itu sudah pasti. Langsung aja kalian menuju deskripsi. Itu ada video gue menjelaskan tentang Super Secret Setting di Pause Menu ini people ya. Nomor 12, Cox atau Gear. Jadi Cox atau Gear ini tuh ya gear people, tapi dulu namanya bukan gear, melainkan namanya Cox, cuman bentuknya seperti gear. Atau emang bahasa lain dari gear adalah Cox, gue juga nggak tau. Jadi ini adalah Redstone people untuk Redstone Vertical. Oke, jadi Redstone itu kan ada yang horizontal dan yang vertikal. Dan buat kalian yang ingin membuat Redstone Vertical itu seperti ini ke atas kayak gini people, ya kalian harus menggunakan Cox seperti ini. Dan jika kalian hidup kan, maka dia tidak hidup, gue juga nggak tau. Karena gue cuma menggunakan mod, Rediscovery Mode, silahkan cek link dulu dulu, ada di description. Weh, asuk! Rediscovery Mode, people. Asuk aja kalian download. Dan ini gue nggak tau cara ngaktifin Cox-nya gimana, dan gue bakal coba lah ya. Coba kalau vertikal, apakah dia bisa menyala people? Nggak bisa juga. Jadi ini harusnya berputar people, ada animasi berputarnya. Nah, saatnya berputar dia akan mengalirkan yang namanya Redstone juga people. Makanya ini bisa banget buat Redstone Vertical seperti ini. Tapi gue nggak tau kenapa dia tidak bisa jala. 13. Spike. Ini bagus banget people. Spike ini adalah untuk jebakan. Buat kalian yang suka nge-prank atau buat jebak mob, kalian bisa banget menggunakan yang namanya Spike ini. Jadi kalian bisa kayak jalan, kemudian kalian jatuh. Ntar, gue bakal ke slash Game of Survival. Oke, nah gue bakal jatuh. Dan itu bakal ngasih damage ke kalian. Dan jika kalian di sini, maka kalian akan kecepit. Nah, oh kaget gue, boys. Oke, oke. Bukan itu yang harusnya gue lakukan. Oke, sini kau, bapak. Oke, lah. Buat mob itu juga bisa buat jebak people. Bisa buat jebak mob juga. Dan langsung mengatur dengan sangat cepat. Itu people. Oh, 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 oh. Oke, nggak jadi mati bosku. Kenapa kok tidak jadi mati lah. Di sini kau. Aduh, kena gue. Oke, oke. Dan mati lagi. Dan ini adalah kreatif resip ini untuk Spike people. Yaitu menggunakan 3 splank yang bebas apapun itu. Dan kemudian 2 besi di atas kayak begini. Harusnya 3 ya. Tapi yaudah nggak hafal. Menggunakan 2 besi kayak gini people. Makanya menjadi yang namanya Spike atau kayak lancip-lancip. Itu atau jebakan lah pokoknya lah. Sebelum ada yang namanya villager people, Mojang atau Notch pada zaman itu ingin menambahkan villager. Tapi bukan villager, melainkan namanya adalah Pigman. Oke, Pigman. Bukan zombie pigman atau zombified piglin. Beda, people melainkan cuma bener-bener pigman. Jadi ini adalah villager yang sekarang kita tahu. Kan ya people ya? Kayak begini, coklat. Dan sekarang dia memiliki pekerjaan di update-annya sekarang. Dan sebelum akan ditambahkan villager people. Yang akan ditambahkan sebelum villager itu adalah pigman. Dan butuhannya kayak begini people. Ya, manusia babi. Jadi dia tuh bertubuh manusia. Bentukannya ya. Ternyata warnanya tuh kayak babi tapi people. Dan kepala-kepala babi. Dan tentunya dia bisa buat trading juga people. Dia bisa buat trading juga. Nggak cuma villager doang. Tapi waktu itu villager belum ada. Waktu itu Notch ingin menambahkannya sih ini. Pigman. Tapi sayang sekali nggak jadi. Tapi emang aneh dan mengerikan. Syukurlah Notch kalau menambahkan villager daripada pigman. Nomor 15. Ruby people. Jadi sebenarnya sebelum menggunakan emerald people. Kita tuh harusnya menggunakan ruby. Jadi waktu itu untuk ruby people ya. Gue bakal ke slash gamemode survival. Bukan yang komen bang. Kenapa nggak gamemode survivalnya. Pake F3, F4 aja bang. Keyboard gue 60% agak ada FF-nya bro. Kalian lihat sendiri tuh. Oke. Puas. Nah, langsung saja boys. Kita tambang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah or ruby people kayak begini. Dan bentukannya sebenarnya emang iya hampir mirip seperti redstone. Makanya diganti dengan emerald. Karena kalau ruby, kita nanti agak susah bedainnya antara ruby dengan redstone. Makanya digantilah dia menjadi emerald people. So, ini dia ruby yang terakhir. Dan ini untuk trading people ya. Apa item-item ini sebenarnya untuk trading. Dan sekarang sudah diganti dengan emerald. Dan ini bisa dibikin block of emerald juga. Salah. Block of ruby. Dan bentukannya sungguh keren sekali bosku. Nomor 16. Bunga rose dan peonian. Sebenarnya bukan peoni tapi peoniannya people. Namanya tapi disini karena gue lupa eja-nya gimana ya. Dan gue udah terlanjur bikin. Jadi ini adalah rose dan peoni. Sebenarnya yang bener peonian. So, waktu itu sekarang. Eh, waktu itu sekarang. Sekarang people namanya itu bukan rose atau peonian people. Tapi peoni sekarang gak ada sih ya. Itu karena salah nulis aja ini ya people. Salah nulis. Tolong. Oke, jadi rose. Ini adalah rose people ya. Kayaknya kalian lihat sendiri ini adalah rose. Dan sekarang rose itu dihilangkan. Dan dia diubah menjadi yang namanya rose bush. Atau semak-semak rose. Jadi dia diganti. Tapi sebenarnya sebelum ada rose bush people. Dia ini diganti yang namanya poppy. Nah, jadi rose ini dihilangkan. Dan diganti yang namanya poppy. Dan itu bentuknya hampir sama. Cuma bedanya adalah tangkainya. Tangkainya rose itu kayak begini ya. Kayak gelinjat gitu. Sedangkan poppy itu lurus tangkainya people. Jadi berbeda banget. Ini adalah yang namanya peonia. Peonia ini sekarang itu udah gak ada. Yang ada adalah peonia. Marah people ya. Nah, ini dia. Yang ada cuma peoninya. Tapi peonia itu sekarang sudah tidak ada. Adanya cuma peoni. Ya, itu hampir sama kayak rose bush. Ya, kan? Jadi dia tinggi gitu sih people. Ya, jadi ini sekarang udah dihilangkan bunga-bunga ini. Marah people lebih suka rose daripada poppy. Karena, come on bro. Rose mawar. Siapa yang tidak suka dengan mawar rose itu siapa sih? Hah? 17. Zombie horse. Nah, sekarang ini masih ada sih people. Sebenarnya ya. Sebenarnya ini masih ada. Yaitu menggunakan summon zombie horse. Yaitu minecraft zombie horse ini people. Menggunakan komen summon ini people. Jadi sebenarnya dia itu masih ada sama kayak seperti giant people. Masih ada di minecraft. Dan hanya spawn jika menggunakan komen. Kalau secara natural itu sudah tidak ada. Dan ini dia. Zombie horse. Dia itu adalah horse. Udah. Tapi dia zombie. Udah gitu doang sih sebenarnya sih. This notch. Ya people notch itu cinta pernah bikin musik untuk minecraft. Dan ditaruh di minecraft. Tapi sayang sekali sama Mojang dihilangkan. Karena notch sudah tidak bekerja lagi di minecraft. Lagi dia sudah menjual minecraft. Makanya notch sudah dihilangkan dari minecraft. Atau dihilangkan dari Mojang lah ya. Jadi ini dia people. This notch. Dan gue juga gak tau. Ini people notch. Judulnya Calm 4. Ya. Ini yang bikin musiknya adalah notch. Yang kita bakal dengerin. Oke. Tidak terlihat calm. Bukan terlihat. Tidak terdengar seperti musik yang tenang. Atau yang calm. Ya people lah. Karena kalian denger sendiri lagunya. Ngedeje aja. No. No thank you. Menurut kalian ini bagus gak sih dihilangin. Atau gimana gitu. Karena menurut gue. Gue selalu dengerin lagunya. Setuju sih untuk dihilangkan. Karena aneh anjir. Judulnya Calm ya kan. Judulnya tuh Calm. Tenang. Tapi saat disetel. Gak ada Calm-Calmnya cu. 19. Scarecrow. Atau orang-orangan sawah. Jadi buat kalian yang memiliki persahawahan seperti ini. Misalnya people. Dan kemudian ada hewan-hewan yang mengganggu gitu kan ya. Yang sering makan. Atau sering injekin gitu. Yap. Kalian butuh banget yang namanya Scarecrow. Jadi Scarecrow. Cara craftnya adalah seperti ini. Scarecrow. Yaitu menggunakan Cove Pumpkin. A bell dan 3 stick. 1, 2, 3. Seperti ini people ya. Ini sebenarnya ingin ditambahkan di minecraft. Untuk mengusir para mob-mob. Yang ingin. Merusak tanaman kalian. Jadi itulah gunanya Scarecrow. Jadi kan kayaknya gak perlu bikin pager lagi gitu gak people. Yang kalian perlukan cuma tinggal butuh Scarecrow. Di tengah crop kalian. Atau di tengah sawah kalian. Atau di tengah perkebunan kalian. Maka setelah itu udah aman. Gak bakal ada mob yang dateng ke situ. Kecuali kayaknya kalau zombie atau skeleton gue gak tau sih ya. Tapi kalau mob-mob kayak sapi, domba, ayam. Mereka pasti gak bakal ke sini. Karena ada yang namanya Scarecrow. Jadi itulah kegunaannya dari Scarecrow. 20. Fish. Yap gue tau fish yang masih ada di minecraft. Tapi bukan fish, tropical fish, salmon atau yang lain people. Mereka bener-bener fish. Waktu itu belum ada yang namanya salmon. Belum ada yang namanya tropical fish. Namanya itu cuma bener-bener ikan doang. Ikan to. Gak ada lagi tambahan atau apa-apa. Cuma pokoknya ikan. Jadi yang kalian bisa menemukan tekstur fish atau ikan ini people. Di villager, fisher. Oke. Di villager yang pekerjaan itu adalah yang layan people ya. Tapi di mob ini people. Kita bisa nge-spawn fish. Jadi seperti ini dibentukan people. Yap. Itu dia. Jadi ini dihilangkan. Fish ini dihilangkan di minecraft 1,13. Terakhir adalah di 1,12 people. Dan suguh sangat sad sekali. Tapi jika kalian ingin menemukan tekstur pack dari ikan ini people. Itu sebenarnya masih ada di villager yang profesionnya sebagai layan. Dan yang terakhir people yaitu sky dimension. Kita sudah mencapai akhir ini ya people. Dan buat kalian yang nonton tapi belum subscribe. Silahkan di subscribe. Silahkan di klik tulisan subscribe yang warna merahnya itu. Buat kalian yang warna tulisan pelanggan. Eh pelanggan langgaran atau subscribe masih warna merah. Please subscribe Astor Sing sekarang juga. Karena ini tentang minecraft bro. Buat kalian yang suka minecraft. Fakta unik. Gameplay gaming. Dan lain-lain. Pokoknya di sini ada lah. Pokoknya semuanya lengkap people ya. So. Sky Dimension. Kalian tau Aether mod kan ya. Jadi Mojang itu dulu ingin menambahkan yang namanya Aether ke minecraft. Tapi bukan namanya bukan Aether. Melainkan Sky Dimension. Atau Dimensis Langit ya people ya. Dan kemudian gak jadi yang muncul. Yang ditambahkan malah akhirnya N-City. Bukan N-City. N-World. Oke. Yang malah ditambahkan adalah N-World. Padahal dulu Mojang ingin menambahkan Sky Dimension. Dan gimana cara yang menuju ke Sky Dimension ini adalah. Menggunakan ini people. Yaitu Blue Wall. Sebanyak 8 dan 1 Glowstone. Dan di crafting. Maka dia akan menjadi yang namanya Bantal. Atau Pillow. Dan namanya bukan Pillow. Bisa menambahkan Dream Pillow. Atau Pillow Bantal Mimpi people ya. Dan kita bakal memalamkan ini people. Oke. Yang kita bakal tidur. Sambil megang pillow ini kita bakal tidur. Dan kita bakal langsung loading train. Dan langsung bakal menuju ke Sky Dimension people. Jadi Sky Dimension ini sama seperti Aether people. Melainkan. Tapi bedanya adalah. Dia ini asli. Bukan mod-modan. Yang harusnya ada di Minecraft people ya. Tapi gak jadi yang malah ditambahkan adalah N-World people. Jadi menurut kalian. Saya akan tinggal di komen. Menurut kalian. Kalian setuju Sky Dimension yang ditambahkan. Atau N-World yang ditambahkan. Kalau gue nih ya. Udah lah cu. Gue lebih milih Sky Dimension. Kenapa gue lebih milih Sky Dimension? Karena dia tidak gelap. Tidak hitam. Tidak menyeramkan. Walaupun disini bakal ada mob-mob juga. Tapi tidak menyeramkan. Sekali lagi. Dan ini kenapa gak ada mob? Karena gue slash game rule. No mob spawn. Tapi mob-mob disini tuh spawnnya ya. Biasa sih people. Cuman mob-mob biasa. Gak ada yang. Apa yang hostile tuh. Ada tapi gak hostile banget. Nah. Cara menemukan Ender Dragon. Bukan Ender Dragon. Red Dragon. Ya itu disini people. Cara menemukan. Tapi gue gak tau cara nemuinnya gimana. Dan dimana dia spawn. Dan disinilah tempat pigment itu berada people. Dan disini labis. Dan black stiff. Dan ya itu. Ya begitulah people. Dan ini kenapa gue bisa melihat tembus pandang. Mereka. Dan gue ngeliat ada yang tidur disini. Dan kemudian disini. Adalah air mancur yang tidak ada fondasinya people. Maksudnya ini liat dulu. Gak ada tiangnya di tengah people ya. Tapi bisa bikin air mancur kayak begini. Wow. Oke. Ini adalah peradaban yang sangat maju sekali ya people ya. So gimana cara kita pulang dari sini. Cara pulangnya sangat gampang-gampang. Itu tinggal jatuh aja people. Ya bener. Kalian gak salah denger. Tinggal jatuh aja people. Dan saat kalian jatuh. Kalian langsung ada di dunia overworld. Dan liat ini dia. Nah. Lah. Kok. Lah kok. Eh. Lah kok. Lah kok. Kasurku hilang. Jangan bilang hancur pak. Enggak kan masih ada kan ya. Nah itu dia masih ada people. Jadi kalau kalian pengen ke skydimension lagi. Gunakanlah dream video. Kemudian klik kanan kasur. Maka-kaka menuju dunia mimpi. Atau skydimension people. Jadi bener-bener 21 update yang harus ada di minecraft. Yaitu update yang sudah ada di minecraft. Tapi kemudian dihapus. Dan update yang lagi direncanakan. Ingin ditambahkan di minecraft. Tapi sayangnya gak pernah jadi masuk ke dalam minecraft. So ya. Ini dia. 21 update yang harus ada di minecraft. Terima kasih banyak yang udah menonton people. Nama gue Aston. Silahkan tinggalkan like po. Jika kalian nikmatinya. Jika kalian tolong subscribe. Nama gue Aston. Dan sampai jumpa lagi di video minecraft lainnya. Bye. Sub indo by broth3rmax